Aksi demonstrasi yang dilakukan masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Ricuh para pendemo mencoba merusak tembok gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 31 Januari. Masa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi yang menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengesahan revisi Undang-Undang Desa. Aksi demo Abdesi ini dilaksanakan di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 31 Januari. Masa memaksa masuk ke dalam kompleks parlemen untuk menemui anggota DPR. Berbagai cara dilakukan oleh Masa mulai dari menjebol tembok menggunakan palu hingga berusak pagar-pagar yang menjadi pembatas antara masa aksi dengan petugas kepolisian di dalam. Sementara itu dari atas mobil komando orator mendesak agar bisa bertemu dengan ketua DPR RI Puan Maharani. Masa meminta Puan segera menjatuhalkan pengesahan revisi Undang-Undang Desa. Bahkan Masa aksi demo mengancam akan bermalam di gedung DPR bila tuntutan tak terpenuhi. Tak hanya itu, Masa sempat melempari Wakapolda Metro Jaya, Brik Jan Suyudi Ariyoseto, dengan botol air mineral dan kayu. Seketika itu, Brik Jan Suyudi sedang berdiri meredam emosi Masa yang memaksa masuk ke dalam gedung DPR. Spontan anggota yang lain langsung melindungi Wakapolda Metro Jaya dengan tameng plastik dan diarahkan menjauh dari lokasi. Karena situasi semakin tak terkendali, polisi melepaskan water cannon ke arah pengunjuk rasa. Sementara itu, beberapa anggota polisi yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa dilaporkan terluka. Jalan Gatot Subroto Araslipi sempat ditutup untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sebanyak 2.304 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa bertajuk aksi bersama Desa Jilid 3 tersebut. Masa aksi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia baru membubarkan diri setelah dijanjikan bertemu dengan pimpinan DPR. Dbk Laporan Timberita Garuda TV